Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi service TV Samsung ya dengan tipunya seperti ini moda CS21D501HT jadi keluhannya TV Samsung ini seperti ini guys kurbe plus ada kalau kita on kan terlihat led berkedip-kedip ke plusnya normal dan hasilnya gambar seperti ini guys lihat mana lama ya Hai kelihatan nah nah seperti ini guys nah jika dibesarin screen Coba kita akan besarin screen nya guys kita jeda sebentar Oke saya sudah bawahkan screen nya di playback dan melihat hasilnya kita kembalikan setelah lagi kedip-kedip-kedip gambarnya seperti ini guys Nah saya mengira ini kerusakan di horizontal ya karena nah sampai begitu tuh sampai tidak penuh dan berkedip-kedip tapi setelah saya ukur cek semua tegangan B plus juga masih normal dan saya cek tegangan vertika disini yang 1716 po ya terukur lima poa nah seperti itu dan ini ternyata ada yang rusak di bagian air pembatas tegangan 16,5 po bagian plus yang menuju ke vertikal dan sebarusan saya sudah mengganti vertikalnya saya kira rusak ya tapi ternyata tidak dan ini hanya air dan jika diukur resistor pembatas ini normal guys nyambung tapi mungkin jika kena beban arus ia berkurang oke kita akan cabut air pembatas ininya kita cabut nah ini guys airnya ya posisinya disini nih dari playback menuju supply plus IC vertikal jika diukur ini baik-baik saja guys baik-baik saja saya tidak menandakan ini putus ya coba lihat terukur normal guys normal sekali tuh pol di skala 1k dan lalu saya ganti air pembatas tadi dengan R1 ohm kita akan cek hasilnya guys kita ganti dulu oke guys nah ini setelah saya ganti dengan R1 ohm nih ngeblur ya guys nah kelihatan kita akan cek bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya dan ini bukan penyakit horizontal karena teras horizontal tidak mati oke kita cek kita cek vertikalnya nah kita ukur R vertikalnya nih sekitar 15 polan lah nanti pipi pun hidup dengan normal oke guys cuma itu saja guys nah tipis Samsung slim ya Sampai jumpa lagi di Rayel Celek Rayel Channel bye bye